Pemirsa Masyarakat Pro dan Kontra Sengketa Pilpres 2024 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi penyampaian pendapat berjalan kondusif dan mendapat pengawalan ketat petugas gabungan. Masa aksi Pro dan Kontra Sengketa Pilpres 2024 menggelar aksi unjuk rasa, kami sore. Masa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebelumnya, masa aksi akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas. Namun, kepolisian telah menutup akses jalan Medan Merdeka Barat dengan kawat berdori. Hingga sore ini, aksi unjuk rasa berjalan kondusif dan orasi yang diutarakan dan teatrikal sebagai kritik terhadap Sengketa Pilpres dan hasil pemilu 2024. Ribuan petugas gabungan dari TNI Polri terus bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Tiga hari jelang sidang putusan Sengketa Pilpres 2024 yang digelar Bahkamah Konstitusi Senin 22 April mendatang, biar kepolisian mulai memperketat pengamanan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Barat. Selain menyiagakan 3.600 personil gabungan dari unsur TNI dan Polri, pengamanan ekstra kata dilakukan di sejumlah titik untuk menghalau masa serta dilakukan rekayasa lalulitas. Sejumlah persiapan pengamanan mulai dilakukan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis Siang, jelang sidang putusan Sengketa Pemilu Pilpres 2024 yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada Senin mendatang. Persiapan diawali dengan menutup sejumlah ruas jalan di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dengan memasang barir pembatas jalan. Selain itu, polisi juga menyiapkan lokasi beruncuk rasa, yakni dibunderan patung kuda, untuk konsentrasi masa aksi pro maupun kontra. Di lokasi tersebut dipasang pembatas berurutan besar yang tidak bisa ditembus masa. Melakukan teknis penyekatan antara kedua masa agar tidak terjadi gesekan, termasuk menyiagakan pasukan-pasukan untuk bersiaga. Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara untuk mengamankan jalannya putusan sidang, polisi menyiagakan 3.600 personil gabungan, TNI dan Polri, beserta sejumlah kendaraan taktis seperti barakuda dan waterkanan. Sejumlah rekayasan lalu lintas juga diterapkan untuk menghindari kemacetan. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!